Hai guys, selamat datang di One Clips Channel Perkenalkan saya Boy yang akan membawakan alur cerita film untuk kalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rejeki Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler Film ini berjudul Sezam Fury of the Gods Langsung saja kita bahas alur ceritanya Film ini bermula di sebuah tempat, tepatnya sebuah museum di daerah Eropa yang sedang ramai pengunjung Di sana terdapat dua orang yang menggunakan pakaian perang zaman Yunani kuno Gerak-gerik mencerigakan terlihat saat mereka begitu tertarik dengan sebuah tongkat sihir Dengan kondisi sudah patah Jika flashback di film Sezam pertama, tongkat tersebut telah dipatahkan oleh Sezam Orang yang mengincar itu adalah Hespera dan Kalipso Mereka adalah anak dari sang dewa Atlas Hespera mengambil tongkat tersebut dari dalam kaca itu Dan membuat orang-orang di sekeliling pun ketakutan melihat tingkah mereka Kemudian Hespera menyentuh tongkat tersebut dan memulihkan kekuatannya Kalipso yang tak ingin ketinggalan juga menyentuh tongkat sihir itu Dan membuat ia juga mendapatkan kekuatannya kembali Sekuriti yang ada di sana mencoba mengamatkan mereka karena telah mencuri tongkat tersebut Namun sayangnya Kalipso menggunakan sihirnya untuk memanipulasi pikiran sekuriti itu Dan membuatnya menjadi tak terkendali Lalu menyerang orang-orang sedangkan Hespera menggunakan kekuatan elementalnya Dan mengubah mereka semua menjadi batu sama seperti patung-patung museum Kalipso berkata kita harus segera menyerang bumi Namun Hespera berkata bahwa hero yang ada di alam ini juga tak bisa dianggap remeh Kalipso dengan bangganya berkata tapi kita adalah dewa Scene memperlihatkan Sezam atau Billy Batson sedang berkonsultasi dengan dokter psikologi anak Lalu menceritakan soal Sezam family yang saat ini kurang harmonis Beralih ke rumah Billy di sana mereka saat itu sedang berkumpul bersama Yang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa Ada Eugene, Pedro, Darla, Freddy, Mary dan juga Billy Batson Saat itu Billy sedang bermain sebuah game Lalu Freddy memberitahu kalau ada sebuah kecelakaan yang terjadi di jembatan Sehingga Billy pun mengintruksikan mereka semua untuk bersama membantu orang-orang yang ada di sana Sesampai di sana, Sezam family yang lebih dikenal dengan sebutan Philadelphia Bahu-membahu menyelamatkan setiap orang yang ada di sana Untuk dipindahkan ke tempat yang aman Bahkan kucing pun tak luput dari perotowongan mereka Akhirnya semua orang yang ada di sana pun berhasil terselamatkan Scene pun berpindah ke markas para Sezam family yang terletak di Rock of Eternity Tempat para penyihir di film pertama Namun mereka sudah merenovasi tempat ini dengan ditambahi berbagai macam barang Seperti televisi dan alat perabotan lainnya ya guys Lalu Billy pun memulai rapat untuk membahas kesalahan yang mereka lakukan saat menolong orang-orang di jembatan tadi Namun anggota keluarga lainnya seperti menganggap hal itu tidak terlalu penting dan satu persatu meninggalkan ruangan itu Billy heran dengan keluarganya Namun Mary menjelaskan kalau menurutnya Billy itu terlalu sering mengontrol anggota keluarga lainnya Billy terlihat takut kalau ia akan ditinggalkan oleh keluarganya Billy berdebat dengan Mary mengenai masalah itu Mary yang sebenarnya ia ingin melanjutkan kuliah karena sebentar lagi usianya mencapai 18 tahun Sedangkan Billy dinasihati diharuskan untuk mencari pekerjaan agar ia tak diusir dari pantu asuhan Scene beralih Paradel of the Atlas di alam para dewa Yunani Mendatangi si penyihir yang berada di penjara Si penyihir terkejut melihat Espera dan Kalipsoyan telah memiliki sihir mereka kembali Lalu penyihir bilang bahwa alam ini sudah terkurung dan tak bisa diakses untuk sihir Mereka bertanya bagaimana bisa ini terjadi Penyihir menjelaskan bahwa ia menggunakan kekuatannya untuk membuat Espera dan Kalipso itu tidak bisa memasuki alam manusia Mengambil seluruh kekuatan sihir dari alam para dewa dan membuat mereka tidak memiliki kekuatan Ia menggunakan tongkat sihirnya sebagai pembatas dan juga pengurung mereka Penyihir pun terkejut melihat tongkat itu yang sudah patah membuat pembatas atau perior antara alam para dewa dan manusia pun terbuka Sang penyihir dipaksa untuk menyatukan tongkat tersebut Dengan sebuah kalimat sezam tongkat itu menyatu dan utuh dengan kemampuan para dewa Scene beralih di sekolah Freddy bertemu dengan teman wanita barunya yang bernama Anne Saat Freddy berusaha untuk melindungi Anne dari para pembuli Namun dengan keterbatasan fisiknya malah ia dibuli Anne yang melihat itu terkesan dengan jiwa kesatria yang dimiliki Freddy Di penjaranya penyihir menggunakan sedikit kekuatan dari tongkat yang ia dapatkan serpihan kayunya Untuk memperingati kepada Billy Batson dan sezam family Jika anak dewa Atlas telah berhasil mendapatkan tongkat sakti dan saat ini mereka semua dalam bahaya Kesokan harinya Billy sedang bermimpi bertemu dengan Wonder Woman Namun secara tiba-tiba sang penyihir muncul dalam mimpi tersebut Dan menyampaikan jika saat ini Hespera dan Kalipso akan memburu mereka dan mengambil kekuatan sezam family Di sekolah Freddy pun semakin dekat dengan Anne Namun tiba-tiba Billy datang ke sekolah Billy pun memberitahu mimpinya kemarin kalau Billy bertemu dengan penyihir Namun mereka berdua bingung kalau si penyihir dulunya telah mati di film pertama Dan mengapa bisa hidup kembali Di markas mereka pun berdiskusi mengenai putri-putri dewa Atlas yang diberitahu si penyihir tadi di mimpi Billy Billy pun mencari di google mengenai hal ini Dan disitu dijelaskan kalau anak dewa Atlas menjaga sebuah bibit kehidupan yang akan melahirkan atau mengembalikan dunia para dewa Karena dunia para dewa sekarang sedang sekarat dan juga bibit itu dijaga oleh seekor naga Billy pun meminta tolong kepada keluarganya agar mereka bisa bersatu untuk memecahkan masalah ini Pedro pun membawa mereka ke tempat persembunyiannya yaitu sebuah perpustakaan tersembunyi Dan dibantu oleh pena yang sangat cerdas bernama Steve Mereka pun mencari informasi mengenai putri-putri Atlas Di sisi lain di rooftop sekolah Freddy sedang bersama dengan Anne Dia berkata jika dia mempunyai seorang teman superhero dan untuk membuat Anne terkesan Dia berencana memanggil hero tersebut yang sebenarnya itu adalah dirinya sendiri Kembali ke markas Steve menjelaskan kalau dahulu kala para dewa kerap menyiksa manusia Sehingga manusia pun memberontak dan dengan menggunakan kekuatan wizard untuk menyerap semua kekuatan para dewa Di antaranya kearifan Solomon, kekuatan Hercules, stamina Atlas, kekuatan Zeus, dan dewa-dewa lainnya Kekuatan para dewa itu disimpan ke dalam tongkat sihir Dan dengan tongkat itu juga si penyihir mengurung dunia para dewa Agar tak bisa lagi masuk ke dunia manusia Namun karena tongkatnya hancur Membuat dinding pembatas antara dunia dewa dan manusia pun kembali terbuka Mereka pun harus bersiap-siap melawan putri-putri Atlas tersebut Namun Billy terkejut mengetahui ada satu putri lagi yang bernama Athea Dan ia teringat dengan Anne yang sedang bersama Freddy Di tempat itu Anne merasa khawatir dengan Freddy yang sebenarnya tanpa setahunya jika hero tersebut adalah Freddy itu sendiri Bersamaan dengan itu muncul Hespera dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang Freddy Sehingga kekuatannya seketika hilang dan membuat Freddy ketahuan sosok asli dirinya Saat itu sang guru yang juga datang Namun Kalipso pun membunuh pak guru tersebut menggunakan sebuah kekuatan manipulasi ruangnya Billy dan Salzam family pun datang untuk menyelamatkan Freddy Namun dihalangi oleh Anne Kalipso segera ingin menyerang mereka Namun dicegah oleh Anne dan Hespera yang bilang kalau hal tersebut dapat menimbulkan kekecauan nantinya Anak-anak Atlas ini juga ditugaskan untuk mencari Sheet of Life Yang berwujud apel emas Guna untuk menanamnya dan memulihkan alam para dewa Hespera pun membawa Freddy dan membuat semacam barrier Agar para Salzam tidak bisa kabur dari kota Semua warga Philadelphia panik dengan kemunculan barrier ini dan dipenjara Freddy pun bertemu dengan si penyihir Freddy berkata bahwa ia adalah Shazam dan kenal dengan Billy Sehingga si penyihir pun terkejut karena rupanya Billy telah memberikan Freddy kekuatan Shazam Di markas Shazam family pun mencari tahu cara mengalahkan putri-putri Atlas Dan Billy memiliki ide untuk melakukan negosiasi dengan mereka Mereka pun menulis surat negosiasi untuk putri-putri Atlas tersebut Di alam para dewa Hespera pun menginterogasi Freddy dengan bertanya siapa saja kan nama-nama para champion lainnya Karena tak mau jujur, Kalipso pun menggunakan kekuatannya Namun tanpa disangka Freddy dapat menahan kekuatan itu dan tak menyebutkan nama-nama para champion Hespera pun kedatangan secari kertas dari Billy Batson Yang bertulis tawaran pertukaran benda yang dicarinya dengan Freddy Lalu penyihir pun dimasukkan ke dalam sebuah lubang bersama dengan Freddy Yang lubang itu bersih seekor naga penjaga alam dewa ini Untungnya Anne datang menyelamatkan mereka berdua Dan ternyata Anne masih memiliki rasa kasihan kepada mereka berdua Namun terlihat rasa simpati itu tidak lain adalah rasa ketertarikannya kepada Freddy Di toko burger, Billy menunggu Hespera sambil makan sandwich Billy pun menawarkan akan menukar tongkat itu dengan Freddy Namun rupanya itu adalah hakala-hakalan Billy untuk menyergap Hespera Namun ternyata Kalipso juga berada di sana sehingga pertarungan yang amat seru pun terjadi Dengan mudahnya mereka bisa mengalahkan Hespera Namun ternyata Hespera masih bisa bangkit dan memberikan perlawanan yang sengit Mereka pun kabur melalui tolet pintu Doraemon menuju markas Dan berhasil memenjarakan Hespera Lalu setelah itu mereka kembali menulis surat untuk Kalipso agar menawarkan pertukaran lagi Namun Darla pun terkejut ternyata Hespera telah hilang Ternyata Hespera sengaja mengalah untuk masuk ke markas Sazam Fumli Di sisi lain Freddy dan penyihir berusaha mencari jalan keluar Namun mereka kaget dengan apa yang dilihatnya Ternyata itu adalah Hespera yang telah berhasil menemukan benih apel emas Melihat itu penyihir dan Freddy tak jadi kabur dan mereka harus mencuri apel tersebut Sedangkan Sazam Fumli terus mencari pintu yang tepat untuk menuju tempat putri-putri Atlas Kemudian Hespera pun membawa apel itu kepada saudari-saudarinya Hespera dan Anne ingin menanam apel itu di dunia mereka Namun Kalipso ingin menanamnya di bumi agar bisa balas dendam menghancurkan bumi Saat cek cok itulah Freddy memanfaatkan situasi untuk perlahan-lahan mencuri apel tersebut Namun naas dia menjatuhkan sesuatu benda Saat terpojok Billy pun datang namun anehnya dia malah memberikan tongkat itu kepada Kalipso Dan memanfaatkan situasi itu untuk kabur Kalipso kecewa dengan saudaranya yang tak ingin membunuh Sazam dan kawan-kawan Sehingga ia memanggil naga untuk menghancurkan bumi Setelah membangunkan orang tua angkat mereka yaitu Rosa dan Victor Mereka pun segera kabur dari naga yang mengamuk itu Billy dan kawan-kawan pun menjelaskan kalau mereka semua adalah superhero Dan diiring dengan Kalipso yang memburu mereka untuk mengambil apel yang mereka curi Mary memancing Kalipso Sementara itu Billy memimpin yang lain untuk pergi berlindung Dikarenakan Mary berhasil dikalahkan Billy pun menyelamatkan Mary yang terjatuh Namun Kalipso mendapatkan apel itu Dan segera menuju tengah lapangan guna menanamnya Dan menimbulkan kekacauan di bumi Tak hanya itu tiba-tiba muncullah makhluk-makhluk aneh Yang berasal dari alam para dewa untuk menghancurkan bumi N datang untuk membantu menyelamatkan manusia Mereka harus menghancurkan pohon apel tersebut Dan Anne akan meyakinkan Hespera untuk melawan Kalipso Billy tak bisa apa-apa lagi dan ia sudah putus asa Namun Wizard bilang Billy adalah champion yang sebenarnya Hati Billy sangatlah bersih dan Billy dapat mengambil keputusan dengan bijak walaupun ceroboh Sebelum pergi Rosa ingin melihat wujud Billy saat menjadi anak-anak Dan setelah itu Billy pun pergi untuk melawan Kalipso Kemudian Anne pun mendatangi saudaranya Dan meyakinkan mereka kalau pohon ini tak cocok berada di bumi Kalipso pun berkhianat dan tak mau mendengar saudari-saudarinya lagi Dan ia pun mengubah Anne menjadi manusia tanpa kekuatan Sementara itu Darla memiliki ide untuk menakut-nakuti monster yang ada dengan memanggil unicorn Namun si Punyihir bilang unicorn adalah makhluk yang berbahaya Namun mereka tak punya pilihan lain Billy terpojok dengan Kalipso Dan saat mereka beradu kekuatan Billy melihat listriknya yang memantul-mantul di atas barrier Dan dia pergi untuk mencari ide lain Darla dan yang lain pun akhirnya menemukan sarang unicorn Dan dengan memakai permain Darla dapat menjinakan unicorn tersebut Kemudian unicorn itu memanggil semua koloninya Lalu mereka semua menunggangi unicorn tersebut Guna membasmi para monster yang ada Billy pun mendatangi Hespera dan Billy memiliki ide untuk membunuh naga tersebut Yaitu menggunakan tongkat sihir tersebut Dan meledakannya menggunakan kekuatan listrik milik Sazam Kalipso pun mendatangi Anne yang sedang bersama masyarakat Dan Kalipso datang hendak membunuh Anne Freddy dapat menahan kekuatan tersebut Dan saat mereka ingin dimakan oleh naga Tiba-tiba Billy datang dan ia berhasil merebut tongkat tersebut Dan dengan kecerdikannya ia memancing Kalipso menuju tempat Hespera untuk mengurungnya Kalipso kecewa dengan saudarinya itu Yang di sisi lain Billy pun bertemu dengan keluarganya yang sudah memutuskan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia Walaupun dengan mengorbankan dirinya sendiri Billy melontarkan energi petir ke barrier sehingga tongkat itu dapat menyerap banyak sekali petir itu Sampai tongkat itu dapat meledak nantinya Pada lahirnya Hespera pun meninggal begitu juga dengan Kalipso yang juga lenyap Beserta pohon dan makhluk-makhluk aneh yang berhasil menghilang Mereka pun mencari Billy Dan singkat cerita Freddy pun menemukan Billy yang sudah terbaring Billy pun akhirnya meninggal dunia Dan mereka harus menguburkannya dengan layak Di dunia dewa mereka memakamkan Billy di sana Mereka tak bisa memiliki kekuatan lagi karena tongkat ini sudah tak berguna Dan dewa sudah lenyap Tapi secara tiba-tiba Wonder Woman ternyata berada di sana Dan seperti yang kita tahu jika Wonder Woman merupakan seorang dewa juga Dan dengan kekuatannya ia berhasil memulihkan kekuatan tongkat itu sehingga Billy pun kembali hidup Karena berhasil menjadi dewa kembali dan ia terkejut melihat Wonder Woman yang ada di sana Dengan kebaikan hatinya Billy pun mengembalikan kekuatan semua keluarganya Mereka pun akhirnya dapat hidup dengan tenang Anne memutuskan untuk tinggal di bumi karena katanya ia ingin liburan bersama Freddy Penyihur pun datang dengan tampilan kekiniannya Ia kembali ke sana untuk mengambil tongkat itu dan menyembunyikannya Di post credit scene Memperlihatkan Billy didatangnya oleh dua orang agen Amanda Waller Yaitu Emilia Harcourt dan juga John Economos Untuk bergabung ke Justice Society of America Baiklah teman-teman sekian dulu alur cerita film kali ini Semoga kalian semua terhibur Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye